Jadi sekali lagi saya mengajak kepada para reseller, seller maupun reseller, untuk menjual produk ini, ya marilah ya kita sama-sama berjalan. Saya juga sebagai influencer, sebagai youtuber, yang sekaligus influencer, saya bisa mempengaruhi opini yang menonton video saya ini, untuk membeli atau condong kepada salah satu merek. Influencer itu pasti begitu, bisa mengarahkan ke arah sana. Tentu kan di dalam hal ini yang diuntungkan adalah brand ataupun penjual. Tapi marilah kita itu bijak ya. Jadi janganlah kita memanfaatkan keadaan karena unitnya langka, lalu kita menaikkan yang terlalu drastis. Ya kalau naiknya 50 ribu, ya masih masuk akal. Tapi kalau udah sampai 30 persen, 40 persen saya pikir, ya itu sudah tidak mungkin lah. Makanya di komen tadi saya bilang, udah nggak usah dibeli, tinggalin Nagawa. Kalaupun memang mau Nagawa ya nanti saja tunggu ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah Dewalt Atomic Compact Series. Ini adalah Mini Circular Show Unit Only produk dari Dewalt. Tipenya adalah DCS571M. Produk ini cukup membuat saya penasaran, karena gara-gara sekali lagi gara-gara Mini Circular Show atau Compact Circular Show produk Nagawa yang pernah saya review. Kemudian setelah itu saya juga mereview produk dari Total yang 5,5 inch. Dan menurut saya memang menggunakan Compact Circular Show 5,5 inch atau yang lebih kecil, rasanya akan lebih ringan, lebih ringan, lebih ergonomis dibandingkan dengan kita menggunakan Circular Show yang ukuran 7,4 inch atau 6,5 inch. Mengingat saya dalam DIY itu ya paling bermainnya itu kan di Multiplex, Blockboard, MDF, kemudian jati Belanda. Jarang sekali menggunakan Circular Show itu untuk balok. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Dewalt Circular Show Mini dengan diameter blade di 115 mm. Jadi ini 4 inch ya bukan, tetapi 5 inch juga bukan. Oke guys, kita akan langsung untuk unboxing, mereview dan menguji performa dari Dewalt Atomic Mini Circular Show. Packagingnya seperti ini, Dewalt Atomic Compact Series. Jadi memang setahu saya Atomic itu untuk produk-produk Dewalt yang mempunyai bentuk yang compact, yang kecil, tetapi tetap mempertahankan performa yang baik. Tipenya DCS 571N. Di sini kita bisa lihat, RPM di 4500, kemudian pemotongan maksimalnya tertulis 39,5 mili. Jadi hampir 4 cm ya dengan menggunakan pisau bawaan. Kemudian mempunyai fitur Bevel Cut, ada penguncian ya untuk mata pisaunya, dan dilengkapi dengan fitur Dash Collector, saluran Dash Collector. Dewalt Service 3 Years Limited Warranty, tetapi karena produk ini nggak masuk Indonesia secara resmi, sehingga yaudah nggak ada garansinya. Tapi saya berani membeli produk-produk seperti ini karena untuk produk Dewalt maupun Milwaukee memang mempunyai durability yang baik. Di luar negeri, Dewalt di garansi 3 tahun seperti di Indonesia, kemudian untuk Milwaukee di garansi selama 5 tahun. Ada sebuah buku petunjuk, dan ini ada kartu garansinya, tetapi ini kartu garansi tidak berlaku ya. Kemudian, ini kita diberikan mata pisau. Untuk diameternya di 115 mili, kemudian 24T, maksimal RPM di 5 ribu. Ini agak susah nih mencari saw blade yang ukuran ini, 115. Jadi paling nanti saya akan mencarinya untuk penggantinya mungkin ukuran 100 mili atau 4 in. Ini kan 4,4 in kurang lebih, atau 4,5 in. 9,5 mili ya untuk diameter dari arbornya. 0,37 in. Kemudian kita diberikan untuk das kolektor. Dewalt. Dan ini unitnya. Kosong. Bentuknya oke banget. Dibalut dengan karet. Karetnya ini pun sangat nyaman. Digenggam ya. Bertekstur. Dewalt 20 volt brushless. Jadi sudah brushless motor. Ada sebuah handle ya. Terbuat dari plastik, tetapi sangat solid. Sehingga kita mudah ya untuk bermanuver dengan menggunakan mini circular saw ini. Ada sebuah spindle lock. Kemudian pengaturan ketinggian. Naik turun mata pisau. Saluran das kolektor. Pengaturan bevel cut. Dari 0 sampai dengan 45 derajat. Kemudian untuk cover blade bawah. Masih menggunakan plastik, tetapi ini plastik yang sangat solid. Ya cukup smooth gerakannya. Untuk bagian atas menggunakan magnesium. Berbahan persis dengan pada gearboxnya. Kita akan coba menggunakan baterai yang 2 Ampere. Halus suaranya. Kita akan coba untuk memasang mata pisaunya. Untuk base-nya juga sangat tebal ya. Solid ini. Tidak minyak-minyak. Minyak-minyak. Jadi ini yang namanya mini circular saw. Yang beneran nih yang seperti ini. Bukan yang 5,5 in. Seperti yang kemarin saya sering bahas ya. Produk-produk generik. Ya inilah mini circular saw. Ukurannya ya paling 100 mili ya. 4 in atau 4,5 in. Itu mini circular saw. Mungkin kalau yang 5,5 in macam Nagawa itu. Kita bisa sebut compact circular saw. Atau total juga membuat ya. 5,5 in itu compact circular saw. Kita dibekali dengan kunci hex di bagian bawah sini. Dan kita bisa menekan spindle lock untuk kita kencangkan mata pisaunya. 4.400 RPM. 63,4. 63,6. Jadi selisihnya 0,2 mili. 0,2 mili sangat wajar ya. Itu sangat presisi. Kemudian kita akan ukur untuk pemotongan yang 90 derajat. Kira-kira berapa untuk maksimalnya. 39,3. Ketebalan dari penggaris ini 2 mili berarti 39,5. Hampir 4 cm. Artinya kalau kita hanya untuk bermain di blockboard ya. 18 mili, multi-pack, multi-pack 18 mili, kayu jati belanda yang enggak lebih dari 3 cm. Saya pikir menggunakan Dewalt Mini Circular Saw ini sangat recommended, sangat praktis ya. Karena memang compact ya bentuknya, juga ringan. Kemudian untuk posisi bevel, bevel cut 45 derajat, kira-kira di pemotongan ketebalan maksimalnya berapa. 24,9. Jadi hampir 2,5 cm. Sehingga kalau kita akan melakukan bevel cut pada blockboard yang ketebalannya hanya 18 cm pun, ini masih memadai. Ini adalah skrup untuk posisi 0 derajat ya, untuk kalibrasinya. Ya di sini belum 0 derajat ya, untuk di bagian bawah itu masih ada gap. Jadi kita bisa kalibrasi dulu, pendorkan di sini. Oke guys, ini sudah kita kalibrasi ya. Sekarang kita akan ukur untuk 0 derajatnya ada gap, baik di bagian base maupun di mata pisau. Kemudian untuk dash kolektornya kita letakkan di sini. Saya baru menghitung yang Nagawa. Kok Nagawa dash kolektornya juga kan kayak gini, kecil. Saya pikir waktu itu gimana kecil ini selang vakum cleaner. Ternyata mestinya Nagawa juga mempunyai dash kolektor-konektor seperti ini. Nah begitu. Sehingga ini untuk vakum cleaner pas. Berarti bagi Anda yang sudah mempunyai Nagawa Mini Circular Show, Anda buat aja dengan pipa PVC ya, pipa paralon. Bisa nanti dibuat seperti ini. Dipanaskan. Break-nya nggak langsung ya. Oke guys, ini saya sambil menguji juga sambil DIY membuat sebuah lemari ya. Feel yang saya rasakan sangat ringan. Tajam. Untuk mata pisau bawaannya juga tajam. Cepat. Untuk pembuangan juga lancar ya, walaupun lubangnya kecil tapi lancar. Dan ini saya akan pasangkan untuk ke dash kolektor, ke vakum cleaner. Ini adalah blockboard 18 mili. Saya akan belah kecil tapi mantap. Ringan tapi mantap. Hanya kata-kata itu yang bisa saya gambarkan. Kemudian saya akan cross cut. Ini adalah kayu solid, kayu mahoni. Hanya ini tebal ini ya. Saya nggak tahu ini akan bisa lepas atau tidak. Karena ini 4 cm lebih untuk ketebalan kayunya. Jadi walaupun saluran dash kolektornya kecil tetapi lancar, tidak mampet. Ya, mungkin kurang 1 mili lagi. Tapi sangat rapi, cepat, praktis. Good job. Be work. Oke guys, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari Atomic Compact Series. Ini Dewalt Mini Circular Show. Feelnya menurut saya yang pertama adalah cepat. Dalam pemotongan itu kita cepat. Kemudian ringan. Ringan tapi mantap. Tentunya juga presisi. Kadang-kadang saya akhirnya jadi menyimpulkan. Ternyata menggunakan circular show yang lebih kecil itu untuk misalnya blockboard yang tipis-tipis gitu. Blockboard, multiplex, 18 mili. Atau kayu jati Belanda. Jauh lebih nyaman dan praktis. Nyaman. Dibandingkan kita menggunakan circular show yang 7,4. Ya memang semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya. Pada saat kemarin saya menguji total mini circular show yang 5,5 ini juga menurut saya cepat. Untuk gerakan pemotongannya juga enak, ringan. Kemudian ya memang cepat untuk mendorongnya itu ringan. Walaupun ini hanya dibekali baterai yang 2Ah dan masih menggunakan mata pisau bawaan. Ya tapi itulah guys ya. Namanya penghobi. Walaupun saya lebih suka memakai yang seperti ini, yang kecil-kecil. Ataupun Nagawa, saya nggak bisa hadirkan di sini Nagawa Mini Circular Show. Yang sekarang lagi gaib ya katanya ya. Saya kemarin dapat laporan masukan banyak sekali. Terkadang saya suka merasa kaya bersalah. Bang, gara-gara abang review jadi mahal tuh bang. Bang, gara-gara abang review NCB22 bilangnya yang terbaik. Sekarang jadi gaib, harganya jadi naik. Melambung di atas 1,2. Saya langsung balas di komen itu. Tinggalin aja. Jangan beli itu Nagawa. Beli yang lain. Saya bilang seperti itu. Karena memang kalau harga 1,2 dari 850 rasanya udah tidak mungkin. Rentan atau kenaikannya begitu drastis ya. Hampir berapa kalau dari 850 ke 1,2 itu mungkin hampir 350 ribu. Berarti hampir 40 persen naiknya. Cuman gara-gara unitnya kosong. Saya pikir kurang bijak ya teman-teman semua ya. Sebagai reseller saya pikir. Marilah. Ya marilah. Kita itu sama-sama berjalan ya. Saya mereview. Saya juga tidak di endorse sama Nagawa. Makanya sekali lagi. Saya tidak bisa hadirkan Nagawa Mini Circular So disini. Karena saya hanya dipinjami. Ya saya hanya dipinjami. Jadi saya hanya memberikan, memperlihatkan kepada Anda. Kira-kira seperti inilah ya. Feel yang saya rasa menggunakan Circular So dengan diameter blade yang lebih kecil itu memang lebih ringan. Tapi please jangan dipelintir. Wah berarti bang kalau pakai gerinda buat potong-potong kayu, belah-belah kayu oke dong. Tambah enak dong. Kan diameternya kecil. Oh jangan dipelintir ke sana. Penggunaan gerinda itu bukan fungsinya. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kita nyenggol orang aja bisa dipenjara guys. Nyenggol orang yang enggak sengaja. Di jalan kita naik motor, naik mobil. Misalnya orang yang enggak terima, membuat tuntutan, membuat laporan. Kita bisa dipenjara. Kita bisa berkasus disitu. Berkasus hukum. Apalagi kita menggunakan alat yang berbahaya. Lalu bagaimana kalau ini kita bandingkan dengan circular saw yang sesungguhnya. Yang 7,4 inch. Tentu penggunaan circular saw yang seperti ini tentu untuk kayu-kayu yang seperti balok. Yang ketebalannya itu di atas 4 cm. Tentu kita harus menggunakan circular saw yang 7,4 inch. Jadi di world mini circular saw ini juga enggak bisa juga kita jadikan peralatan yang utama. Ini hanya sebagai penunjang. Tentu kalau peralatan utama yang seperti ini. Untuk yang kelas premiumnya. Tapi apabila Anda menginginkan sebuah produk yang lebih terjangkau, Anda bisa gunakan cordless circular saw seperti produk dari Xenon. Sekarang juga Ryu sudah ngeluarin ya untuk circular saw. Kemudian ada NRT Pro. Banyak pilihannya. Semua pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada para reseller. Seller maupun reseller. Untuk menjual produk ini, ya marilah ya kita sama-sama berjalan. Saya juga sebagai influencer, sebagai youtuber, yang sekaligus influencer. Saya bisa mempengaruhi opini yang menonton video saya ini. Untuk membeli atau condong kepada salah satu merek. Influencer itu pasti begitu. Bisa mengarahkan ke arah sana. Tentu kan di dalam hal ini yang diuntungkan adalah brand ataupun penjual. Tapi marilah kita itu bijak ya. Jadi janganlah kita memanfaatkan keadaan karena unitnya langka lalu kita menaikkan yang terlalu drastis. Ya kalau naiknya 50 ribu ya masih masuk akal. Tapi kalau sudah sampai 30 persen, 40 persen saya pikir ya itu sudah tidak mungkin. Makanya di komen tadi saya bilang, udah gak usah dibeli, tinggalin Nagawa. Kalau memang mau Nagawa ya nanti saja tunggu ready. Oke guys, jadi penggunaan mini circular saw 5 inch ke bawah itu menurut saya ya sebagai penunjang. Bukan sebagai alat yang utama. Karena tetap kita juga harus mempunyai alat yang utama yaitu circular saw yang 7.4 inch. Kalau mau cordless ya model seperti ini. Yang premium kemudian di bawahnya banyak ya. Kelas menengah banyak, ada total, ada DCA. Kemudian ya merek-merek lain ya. Udah sejaman sekarang pilihannya begitu banyak. Kalau pengen lebih lengkap lagi ya kita juga harus mempunyai circular saw yang listrik, elektrik. Supaya kalau kita akan membelah atau memotong sebuah media kayu yang besar, ya kita gak kewalahan lagi dengan powernya. Karena kita tahu untuk circular saw yang kelas menengah ke bawah itu untuk powernya pasti akan terbatas. Pada saat kita membelah ya ripkat sebuah kayu solid. Berbeda dengan circular saw cordless yang premium. Apakah produk Dewalt, apakah produk Milwaukee, atau mungkin produk yang lain. Makita misalnya. Jadi semua tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau anda nanti akan membeli circular saw. Pastikan dulu anda harus membeli circular saw yang 7.4 inch. Kalau memang ada dana berlebih, baru anda bisa membeli mini circular saw. Oke guys, demikian video review Atomic Dewalt mini circular saw. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.